Halo assalamualaikum selamat pagi dan selamat beraktifitas untuk kita semua ya hari ini kita dilancarkan kebetulan di video saya yang membahas tentang depotisi ulang itu ada yang nanya tentang cara mengurus izin ya secara mengurus izin depotisi ulang nanti saya jelaskan ya satu-satu dan ini untuk ulang juga kebetulan saya ada sertifikatnya juga ya sertifikatnya ini nanti dari saya baca dari damisiu Tirta Alam untuk pengurusan itu bisa ke dinas kesehatan setempat yang ada di wilayah masing-masing pasti ada ya Oke untuk perincian biayanya nanti saya menjelaskan sewa saudara saya untuk pengurusan ini ya ke dinas kesehatan itu untuk minta perizinan usaha depotisi itu ulang nanti datang aja ke tempatnya untuk dicek steril apa tidaknya itu untuk dijadikan usaha ulang hidup ulang ini ya jadi tidak sembarangan untuk mendirikan di jenis hadaput itu harus ada sertifikat awalnya juga ya temen-temen dan ini juga saya tidak tidak sembarangan usaha ulang karena saya pakai pembersih sikat juga ya di cuci juga disini untuk kerincian usaha itu gimana ya kalau mau ini mau apa dari usaha awal baru kita berapa biaya baru biaya saya habis 17 juta buat beli mesinnya 12juta 17 juta semua sama toren-torennya itu udah dikasih galon ya udah dikasih galon 20 dikasih galon 20 Iya toren 1000 liter toren semuanya 5000 liter toren 5.000 liter ya empat toren semuanya 5.000 liter ini untuk persediaan stok airnya ya dan nanti juga di next video juga di nekspili video saya akan bahas tugas LPG ya ya saya juga akan berizinan perizinan gas LPG ya pangkalan LPG 32 Dina Sintia Pukumata yang 13 ini untuk perizinan gas LPG nya di next video nanti saya akan bahas sekarang fokus dulu untuk dunia usaha perdepotan air ya usahanya disini stok persediaannya ditolong disini ya paling tuh hari bisnis sehari menghabis cari itu menghabiskan berapa galon ya bisa sampai 70 80 galon tuh saya menjanjikan dan sistem-sistem antar dan sistem isi stok kewarungan bisa dijadikan lahan bisnis yang yang baik banget tuh karena karena si orang ini menjanjikan ya terkabung ini dua tuh tabungnya dua juga dan di belakang ada pakai ini saringannya ada tujuh di atas tiga di bawah ada empat tuh saringannya ada tujuh ya jadi di bawah juga ada ada empat saringannya ya ini ini untuk rincian udah susah untuk depotisi ulang dan ini kegiatan ini kita depotisi ulang air dengan cara dibersihin biar airnya lihat udah udah dipisi dan disikat tinggal dikocok disini bagian dikocok disini dikocok-kocok disini ya itu lagi pengusian buat usaha sampingannya juga bisa ini dijual nih ke pengusokan lumayan buat tempat-tempat dikocok disini setahun bisa dapat 8-8 bal kayak gini 8 bal kan saya akan bayar ya itu tuh jangan lupa untuk di like di subscribe ya temen-temen dan share jika video ini bermanfaat kita sering aja di kolom komentar Oke temen-temen tadi itu ya untuk sertifikatnya juga kita resmi ya dari dari PT daimisu kita alam ini sertifikatnya ya untuk sertifikatnya nih legalitasnya ada itu daimisu dan itu sarana ini ada ada tulisan halalnya ya untuk usaha depotisi ulang itu disini tidak sembarangan ya untuk membuka depotisi ulang itu harus ada kerjaan dari dinas kesehatan setempat ya Jaya biar melipukkan airnya steril atau tidak sudah ada SKU-nya juga dari desa paling ini abis deh berapa hari kesini aja berapa hari apa pengisi ulang suruhnya kalau stok habis di belakang ini paling tiga hari yang empat hari paling tiga hari tiga hari lah tiga hari tiga hari bisa menghabiskan stok yang dari belakang ini ya yang 2000 liter dan untuk torrennya ini juga eh dibersihin juga ya tidak tidak sembarang tidak dibersihin pasti dibersihin juga ini kalau misalkan udah udah kotor udah gimana ya kita pasti dibersihin cuma saudara saya ini saudara saya buka depotisi ulang ya kebetulan juga ini lagi isi ulang untuk ke warung saya ya untuk dijual lagi gitu di depotisi ulang ini untuk kisahnya itu harga-harga isi ulangnya berapa nih ya Rp3.000 ya per galonnya ini Rp3.000 untuk harga jual di warung itu Rp3.000 nah di warungan itu bisa dijualnya harga Rp4.000 sama Rp5.000 ya per galonnya itu bisa juga nih diantar jemput pakai pakai motor biasanya ada suka pakai pihak WA gitu di di chat via inbox untuk bisa isi ulang ke warungan buat dijual lagi di warungan kalau 10 balon 10 galon tidak semua warung itu sama ya harus dipasok ya bebas aja untuk untuk isi warungan ada minimal warung ya ini ada minimal Kak buat warung ya isi di satu warung itu harus 20 apa 10 bebas ya bebas ada yang 10 ada yang 20 ada yang 30 gimana ada kalau beli bekas juga kisaran 10 ya 10 juta ya kalau yang sebelumnya itu paling 13 14 13 14 sudah termasuk itu apa orang aja Oh tidak termasuk toren bisa kalian lihat tidak ada kotoran-kotoran apapun bersih ini bersih ini layak dikonsumsi juga ya karena kita udah sudah ada izinnya juga ada kita kalangnya juga ya udah termasuk saya menjanjikan ke isi usaha depot kisi ulangnya ya tutup wilayah di kalung kulon desa lembasari desa neglasari bisa mampir ke rezeki gua untuk kisi ulang sama gua juga disini bisa ya tugasnya juga gua kasih YouTube terima kasih telah menonton YouTube ini rutinitas setiap hari 2 kayak gini ya tuh pasokan kewarungan bukan hari jam 7 sampai maghrib bukan hari jam 7 sampai maghrib sampai maghrib tuh kadang tuh galon yang kayak apa suruhnya juga habis kisaran dua hari tiga hari udah habis juga peminat dari warungan ke pulau disini termasuk salunya murah ya setandaran harga 3000 tuh pulau air minum dan itu yang soal antar-antar galonnya kalau dia punya temen juga dia untuk bantuin di depot karena dia kalau misalkan pesenannya banyak buat warungan tuh dia keteteran ya kalau kesendirian itu soalnya si galon tuh nggak nggak sampai lima atau sepuluh biji pasti ada banyak keseran 20-25-30 dalam satu hari untuk wilayah Sikalong mampir ya ke rezeki gua dan ada gas LPG 3K juga dan ini setelah lagi ya untuk sertifikasi kita kita ada legalitas dan ada hal lainnya juga yaitu kebetulan ini belum di eh kebetulan kemarin dipatang di luar cuma jatuh mulut karena sebutnya nggak kuat atau kepakunya nggak kuat ya itu disimpan aja disini yang penting kita gak ada legalitas salami ya sama dari sipi dari di masir salam video kita akan bahas untuk gas LPG nya ya secara daftar gas LPG 3K dulu oke sampai sini dulu tutupnya ya teman-teman subscribe jumpa di next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!